Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube saya Mama Aska Kitchen Di video kali ini, saya mau berbagi resep dan cara membuat Martabak isi bihun dan wortel Yang enak untuk cemilan, bisa juga untuk ide jualan Simak videonya sampai akhir ya, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham Buat yang baru mampir di channel youtube saya Jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya ya Nyalakan juga tombol loncengnya ya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Siapkan wadah Masukkan 10 sendok makan tepung terigu Masukkan setengah sendok teh garam Masukkan secukupnya air hangat Masukkan 2 sendok makan minyak goreng Aduk semua bahan hingga tercampur rata Masukkan setengah sendok makan tepung terbaru dari saya Supaya lebih mudah, saya uleni dengan tangan Resep ini merupakan salah satu resep rahasia dari pedagang salah satu kerabat saya Dengan resep ini, tidak perlu adonan kulitnya direndam dengan minyak goreng Walaupun tidak direndam minyak goreng, tetapi adonan kulitnya lentur dan mudah dibentuk Martabak isi bihun dan wortel ini sangat umum dijumpai di daerah Jawa Timur Dan umumnya dijual per biji seribuan Setelah adonan kalis, tutup dengan plastik Istirahatkan adonan kurang lebih 10 menit Ambil secukupnya adonan kulit, tidak perlu terlalu banyak Kemudian bulatkan Lalu celupkan setengah bagian adonan kulit ke dalam minyak goreng Dan ratakan pada piring, saya menggunakan piring plastik Dan tutup dengan plastik Kemudian tekan adonan kulitnya Seperti ini ya caranya Lama-kelamaan nanti adonan kulitnya akan semakin melebar Setelah adonan kulitnya cukup lebar Buka plastiknya Kemudian beri bahan isian secukupnya Saya beri bahan isiannya sekitar 2 sendok makan Kemudian lipat adonan kulitnya Lakukan hal yang sama hingga adonan kulitnya habis Untuk resep isian bihun dan wortel sudah pernah saya share ya Nanti linknya akan saya taruh di description box Biasanya para pedagang mencetak bagian kulitnya dengan menggunakan piring seng Karena saya tidak punya, saya menggunakan piring plastik saja Terima kasih telah menonton! Panaskan secukupnya minyak Kemudian masukkan martabaknya Sedikit tips, jangan menggoreng dengan minyak yang terlalu banyak Ciri khas martabak ini di daerah Jawa Timur biasanya digoreng dengan menggunakan lemak daging sapi Karena saya tidak ada stok, jadi saya skip Goreng dengan api kecil supaya martabaknya tidak cepat gosong Jika sudah berubah warna, balik martabaknya Membalik martabaknya cukup dua kali saja ya, supaya tidak terlalu banyak menyerap minyak Jika sudah kuning kecoklatan, angkat martabak Martabaknya sudah jadi, siap untuk dinikmati Sangat mudah kan membuatnya? Martabak isi bihun dan wortel ini sangat cocok disantok dengan cabai rawit hijau Ataupun dengan sambal petis Saya mau cobain dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Rasanya sangat guri Adonan kulitnya pun juga tidak keras Pokoknya enak banget deh Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!